menerobos ilalang-ilalang gitu tuh resikonya berat ya takut ada uler ya kan takut ada binatang-binatang buas oke wow tanaman-tanaman rambat ini serem banget oh gue ngerasa ada sesuatu disana gue ngerasa ada sesuatu disana hey what's up ghost enemy ketemu lagi bareng gue Davy dan kali ini temen-temen gue sedang berada di depan salah satu rumah yang udah terbengkala ini cuy dan rumah ini kalo dari kalo kita liat ya dari depan aja tuh udah serem banget loh cuy liat deh wow ya kan pohon-pohonnya udah tinggi dan dalemnya gue gak tau sih ini dalemnya horor banget sih sumpah ya kan dan rumah ini tuh adanya di pinggir jalan cuy jadi harap maklum ya temen-temen kalo seandainya kalian masih mendengar suara bising kendaraan cuy karena ya rumah ini memang jelas berada di pinggir jalan dan sekarang tuh sebenernya udah jam 12 malem temen-temen 12 malem lewat gitu lah lewat dikit gue gak tau ya gue tadi gak bawa handphone lupa gue bawa handphone dan gue juga gak bawa jam tangan jadi pokoknya sekitar-sekitar jam 12 gitu lah jam 12 lewat dan kalo gue liat ya ini pagernya tuh kayaknya udah terkunci gini cuy yoi ini udah ada kuncinya jadi gue gak bisa masuk lewat sini dan sesuatu yang akses untuk gue masuk melalui lubang ini temen-temen oh my gosh gokil ya rumahnya dan gue udah kayak maling temen-temen gue mesti lewat pagar yang untungnya ada lubang jadi gue udah gak perlu lagi untuk merusak pagernya oke temen-temen awww gue udah kayak maling ini masuk ke rumah orang dan wow ini gokil banget ya gila 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 anjay ini depannya aja udah serem banget loh ya kan udah ada depannya tuh banyak pohon-pohon yang udah tinggi-tinggi udah rimbun dan banyak akar-akar yang turun wah gila ini udah kayak rumah hantu loh wow bismillahirrahmanirrahim oke wow sekitarnya kalian bisa lihat ya rumah ini tuh udah lama banget loh yang gue denger tuh udah sekitar hampir 10 tahun gitu terbengkalai cuy wow gila 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 anjay untungnya di depan masih banyak masih berisik ya masih bising dengan suara kendaraan temen-temen jadi itu sedikit mengurangi rasa takut gue tapi karena gimana ya ini dari depan aja ini udah horror banget loh sumpah dan depannya lihat ya ada pohon tinggi gini pohon besar wow gokil ini temen-temen bismillahirrahmanirrahim anjay gue cuma takut ular sih daerah sini oke ya ini gue udah tepat berada di depan pintu rumahnya temen-temen itu jendela dan disini kayaknya ini tuh untuk parkiran mobil gitu loh yes oh disana ternyata masih ada apa masih ada pintu juga nih temen-temennya ya sana masih ada pintu cuma gue jadi bingung ya kita lewat sini atau lewat depan oke kayaknya kita lewat depan aja ya karena bertamuk rumah orang itu langkah baiknya lewat depan temen-temen kalau di belakangnya itu udah kayak maling anjay bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum wow ini ruang tamunya temen-temen ya kondisi rumahnya udah gak terawat gitu temen-temen wow ya ini tuh tembusnya kayaknya ke tempat parkiran yang tadi deh yes ya bener ini tembusnya ke parkiran mobil ya tempat parkiran mobil dan disana masih ada lorong kayaknya tembusnya kamar-kamar gitu tapi sebelum gue kesini gue pengen ngelusurin dulu ya ruang tengahnya dan ya karena disini banyak kamar-kamar juga wah gila sih ini sayang banget ya rumah bagus gini kok bisa terbengkala ya bismillahirrahmanirrahim oh my gosh ini ada kamar yes atapnya udah udah rusak gitu dan ada jendela disitu jendelanya tembus ke belakang langsung temen-temen oke dan belakangnya sepertinya masih ada kebun gitu ya kebun gitu ya apa sih kayak halaman belakang gitu ada pohon-pohon juga disitu oh itu kayaknya udah pasti dapur ya di belakang situ kayaknya gue mau ngelusuri dulu ya ruangan-ruangan yang ada disini dulu ya temen-temen oh ada kelalawar temen-temen oh shit oke ini kamar depannya cuy wow itu kelalawar apa wallet sih wah gila 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 oke oh ternyata disini ada apa sih ada kayak lapak gitu atau jangan-jangan rumah ini dijadikan untuk tempat tinggal homeless kalian gue bingung kenapa ada lapak gitu lapak di pas orang yang tidur bisa jadi ya mungkin rumah ini sempat dijadikan untuk tempat tinggal homeless gitu ya tapi gila sih kalo udah sampe homeless masuk rumah ini karena depannya tuh udah parah banget ya menurut gue ya mungkin kalo gue liat sih mungkin ini dipake untuk tempat tinggal homeless sekitar beberapa tahun yang lalu ya sebelum rumah ini bener-bener parah banget ancur seperti sekarang oke temen-temen ini kamar utama kayaknya ya kan dan disana juga ada jendela-jendela gitu kan dan jendela sih gue rasa di desainnya lumayan bagus ya dibandingkan dengan kamar-kamar yang lainnya jadi kemungkinan ini adalah kamar utamanya gitu loh ya kita telusuri ruangan-ruangan yang lainnya dan disini ada ini kayak bekas kamar mandi gitu ya ya ini bak mandinya dan disitu ada toilet sorry banget ya temen-temen kalo ada beberapa oh ini nih ini kayaknya ini deh kamar utamanya karena di dalam kamarnya itu ada toilet cuy ya ini toiletnya ya ini kayaknya kamar utamanya nih oke sorry banget temen-temen kalo gue suka mengambil gambar toilet karena ada beberapa komentar yang bilang bang bang itu kalo toilet gitu jangan di shoot dong karena itu bikin gue jadi nganapsu makan oke oke jadi gambar yang tadi bakal gue blur ya ini ada kamar juga ini apa sih wallet kali ya oke begini aja sih kamarnya oke kita keluar dan disini ada pintu ke oh ini tuh kayaknya sampingnya gitu cuy wow anjay gokil sih temen-temen ini serem banget loh wow ini kayaknya halaman samping rumah gitu ya dan ini tembusnya ke belakang sana wah gila 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 wah gue tem wah gue penasaran disana ada apa kesana jangan ya anjir gue penasaran sih tapi anjir medannya begini cuy serem ya medannya dan disini diatasnya ada pohon-pohon gini loh oh gue ngedengar suara anjing oke itu kayaknya anjing tetangga ya adanya di ruang di rumah sebelah sana rumah sebelah oke kayaknya gini aja ya disini ini halamannya cukup luas loh ya kan halamannya cukup luas temen-temen oke kita lihat disini ada apa ya ini cuma gini doang ada banyak pohon-pohon yang tumbuh disini oke temen-temen kita masuk lagi ke dalam ya gue gak mau ngambil resiko menerobos ilalang-ilalang gitu tuh resikonya berat ya takut ada uler ya kan takut ada binatang-binatang buas oke temen-temen kita lanjut perjalanan ya nah gue belum explore bagian dapur gue akan explore bagian dapur ya temen-temen oh my gosh sumpah disini auranya udah beda loh temen-temen gokil gokil ini ruangan apa ya ini ruangannya kecil aja ini tuh kayak mungkin kamar untuk asisten rumah tangga atau bisa jadi juga untuk digunakan sebagai musola temen-temen ya dan ini dapurnya ini tembus ke belakang temen-temen ada pintu disitu pintunya bisa dibuka sih ya kayaknya pintunya bisa dibuka oke sebelum kita kesini kita tulisur dulu dapurnya kita lihat dapurnya wow 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 gokil dapurnya serem banget sumpah dapurnya serem banget wow gue kayak yang denger sesuatu di atap wow gue ngedenger sesuatu di atap sini temen-temen anjay ya mungkin tikusnya di atas oke oke ya ini kayak kitchen set gitu oke dapurnya sih gini aja ya temen-temen ya oke kita balik lagi kita menuju ke belakang sini temen-temen oh my gosh anjay dan disana masih ada kamar mandi tuh kayaknya cuma gue mahas banget loh kalo lewat jalanan yang kayak begini lebih baik kita puter lewat sana aja ya karena kayaknya kayaknya ruangan tadi tuh tembus lewat mana lewat pintu ini loh pintu belakang sini nih ya lewat parkiran sini tempat parkir mobil disini temen-temen oke yoi 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 dan disini ada kamar juga dan ini kamarnya udah parah banget loh temen-temen oh gila 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 ah atapnya udah udah hancur gitu dan udah banyak akar-akar gini ya dari atas pohon dan ini tuh menambah aura serem banget loh temen-temen anjay ini kamarnya sih kecil aja ya gui kamarnya sih kecil aja tapi ini asli ini sumpah serem banget loh bismillahirrahmanirrahim oke kita lanjut disitu kita lanjut temen-temen wow iya ini yang tadi ya tadi gua berada di posisi itu waktu di dapur oke dan ini ada kamar juga kamarnya sih kecil aja temen-temen wow dan disitu ada toiletnya temen-temen Oke, gue akan ke situ Anjay, ini kok serem banget ya Sumpah sih Sumpah ini serem banget temen-temen Anjay Daunnya gerak sendiri Tadi bergerak, sementara yang lain Wow, oke gue gak mau berhasil ya Berhalusinasi Yes, ini kamar mandi temen-temen Anjay ini serem banget sih Sumpah, oke Wow Oh dan ternyata disana masih ada pintu loh Masih ada pintu disana temen-temen Wow Kita kesana jangan ya Anjay Oke Kayaknya udah nanggung kayak gue udah nyampe sini Dan gue pengen mengeksplore semua Ruangan yang ada disini Oke temen-temen, aura yang gue rasa saat ini Gue cukup merinding disini Jadi Ada beberapa komentar yang gue baca bahwa Bang, lo kalau takut ya lo gak perlu ngeksplore Ngeksplore masuk ke tempat-tempat anger gitu loh Yes, gue mau sedikit cerita sama temen-temen semua Gue pada dasarnya adalah seorang penakut Gue pada dasarnya adalah seorang penakut Tapi gue mencoba untuk melawan rasa takut gue Ya dengan kegiatan seperti ini Mengeksplore bangunan-bangunan yang udah terpengkalai Dan ya sengaja gue dokumentasikan untuk kenang-kenangan Dan kalau seandainya gue bisa mendapat penghasilan dari video-video yang gue buat Ya itu adalah bonus Itu adalah apa ya Ya itu adalah bonus buat gue gitu loh Ya kan Tapi setidaknya gue bisa mendapat pengalaman Dan gue bisa melawan rasa takut gue Anjay gue kayak ngerasa ada sesuatu loh disini Gue tuh kayak ngerasa ada seperti sosok gitu yang merhatiin gue dari situ Dari situ Yes Pokoknya di sekitar sini Gue ngerasa seperti ada sosok yang merhatiin gue Anjay Wow Gue gak tau apa yang merah Gue udah mulai merinding loh ini sumpah Gue udah mulai merinding Oke Buat temen-temen yang bisa melihat sesuatu Tolong kasih tau gue Ada apa disini Karena gue merasa seperti ada sosok disini yang merhatiin gue Wow Oke Tapi gue masih penasaran loh Mau kesana itu Itu tempatnya kemana ya Coba ya temen-temennya kita kesitu Wah Anjay Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim ya Allah Lindunglah aku ya Allah Wow Aman ya Gue takut ada paku atau ular gitu Bismillahirrahmanirrahim Oh ini kamar yang tadi Wow Anjay Gokil nih temen-temen Gue udah mulai ngerasa sensasi yang berbeda Ke bagian belakang sini Ini bener-bener Oke Itu dapur yang tadi gue masukin ya Oke Aman ya Gak ada apa-apa ya Bismillahirrahmanirrahim Wow Itu ada apa Disitu Ya Sebelah sini udah Rumah tetangga Rumah warga lain Jadi ada suara anjing gitu Ya kayaknya Keluarga itu Membiara anjing ya temen-temen Bismillahirrahmanirrahim Anjay Ini sumpah ini serem banget loh temen-temen Oke Wow Tanaman-tanaman ramad ini serem banget Oh Gue ngerasa ada sesuatu disana Gue ngerasa ada sesuatu disana Kayak ada Kayak ada suara-suara langka orang Anjir Gue merinding banget disini Ini apa ya Bismillahirrahmanirrahim Wah anjir Oh Oh gue paham Ini tuh tembusnya ke Samping Samping dari rumah ini Iya kan Iya Yang tadi gue lewat loh Oke Gue akan paksain deh Mungkin gue balik lagi Karena gue udah dapet jawabannya Itu tembusnya ke samping Bismillahirrahmanirrahim Iya Itu tuh Tembusnya Kesamping sini temen-temen Iya Bener 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 Yes Disitu tuh Tembusnya Iya disitu Ya Pintu yang tadi Oke Gue udah dapet jawaban ya Karena Robos Tanaman-tanaman rambat Kayak tadi tuh Akar-akar kayak tadi Oke Kayaknya Seluruh bagian rumah Udah gue explore deh Iya kan Seluruh bagian rumah udah gue explore Ternyata rumah ini gak terlalu besar Ya walaupun Ini serem banget sih Sumpah ini creepy banget Asli Anjay Wow Oke 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 cukup sekian deh ya Gue balik aja deh Sensasi malam ini cukup bikin Buluk-buluk gue berdiri Dan Gue merinding banget Apalagi di belakang rumah yang tadi tuh Belakang rumahnya gila itu serem banget sih Sumpah asli Oke Gue memang seorang pengecut Tapi setidaknya Gue mau mencoba temen-temen Jadi buat temen-temen yang Ya ada beberapa komentar juga Bang gila Gue Lu berani banget Gue tuh Gue gak berani loh Sebenernya kalo kalian mau coba Kalo kalian mau paksain gitu Untuk melawan rasa takut kalian Ya kalian pasti berani gitu loh Dan Itu pengalaman gitu loh Iya kan Oke temen-temen Kayaknya segitu dulu video gue dari gue Buat kalian yang suka sama video ini Jangan lupa untuk klik like dan share Dan buat temen-temen yang baru berkunjung di video gue Gue minta semua ke kalian Dengan cara kalian subscribe Supaya channel ini semakin berkembang Dan terus menghibur So Akhir kata Nama gue Davi Salam Gue Ash Enemy Peace Sub indo by broth3rmax